Hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi atau persendian Dimana pembentukan sendi dimulai dari tulang rawan di daerah sendi Tulang rawan membesar dan kemudian kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan tulang rawan persendian Setelah itu, kedua ujung tulang rawan membentuk sel-sel tulang karah dalam Kedua, ujung tulang dan ujung tulang rawan persendian dilapisi oleh selaput sendi atau disebut dengan membran sinovial Yang melihat dan menghasilkan cairan sinovial yang berungsi sebagai pelumas tulang Berdasarkan ada dan tidak hanya gerakan, sendi antar tulang terbagi menjadi tiga Satu sendi mati atau disebut juga dengan sinatrosis Dua sendi kaku disebut juga dengan amfiotrosis Tiga sendi gerak disebut juga dengan diartrosis Sendi mati Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serebut jaringan ikat Sehingga tidak dapat digerakan Contohnya Sendi mati adalah hubungan antar tulang pengkorak atau sutura Sendi kaku atau amfiotrosis Merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago Sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas Contohnya Adalah sendi antar ruas tulang belakang Sendi antar tulang rusuk dan dada Serta sendi antar tulang betis dan tulang kering Tiga sendi gerak Atau diartrosis Merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat Sehingga tulang dapat digerakan secara bebas Struktur sendi gerak tertutun dari mangkuk sendi Bonggol sendi Pembungkus sendi Atau ligamen Dan cairan sendi atau cairan sinovia Bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkuk sendi Dan kemudian dibungkus dengan ligamen Kemudian Pada sendi gerak atau diartrosis terbagi menjadi beberapa sendi Yaitu sendi putar Sendi engsel Sendi pelana dan sendi peluru Sendi putar Sendi antara tulang atas dan tulang aksis Sendi engsel adalah Sendi lutut, siku dan ruas antar jari Sendi pelana Yaitu tulang ibu jari antar tulang telapak tangan dan ruas jari tangan Sendi peluru Yaitu antar tulang bahu dan tulang lengan atas Serta antar tulang paha dan gelang panggul Macam-macam sendi gerak Nah disini anak-anak terdapat beberapa macam-macam sendi gerak Silahkan dihafalkan ya dan diingat bentuknya Fungsi rangka bagi manusia Yaitu memberi bentuk dan menegakkan tubuh Sehingga badan kita menjadi tegak dan berbentuk Karena adanya fungsi rangka Selanjutnya melindungi organ tubuh yang bersifat lunak Jadi yang bersifat lengak itu akan melekat pada tulang rangka Selanjutnya sebagai alat gerak pasif Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih Itulah fungsi rangka bagi manusia Otot Macam-macam otot Satu ada otot lurik Dua otot polos Tiga otot jantung Otot lurik Otot lurik Memiliki garis gelap dan terang Sehingga disebut juga dengan otot seran lintang Garis gelap dan terang disebut dengan aktin dan myosin Yang merupakan komponen penggerak otot Sel-sel otot lurik berbentuk silindris Dan mempunyai banyak inti di tepinya Dimana? Yang kedua adalah otot polos Otot polos berinti satu Berbentuk gelendong Dengan kedua ujung meruncing Bekerja secara tidak sadar atau otonom Lambat dan tidak cepat telah Otot ini terletak di organ-organ dalam tubuh Misalnya pada organ pencernaan Kelamin, ekspresi, dan pembuluh darah Tiga otot jantung Otot jantung ini berinti banyak di tengah Terletak di jantung Berbentuk serabut lurik percabang Dan bekerja secara otonom Atau secara tidak sadar Sifat kerja otot terbagi menjadi dua Satu antagonis, dua sinergis Antagonis merupakan kerja dua buah otot Yang berlawanan Yaitu apabila satu otot berkontraksi Dan otot yang satunya atau yang lainnya Berrelaksasi Artinya dia berlawanan yang antagonis Contohnya itu adalah Otot-otot yang menimbulkan gerak Seperti Fleksi dan ekstensi Atau kata lainnya Membengkokkan dan meluruskan Abduksi dan Adduksi Menjauhi badan dan mendekati badan Pronasi dan supinasi Menelungkuk dan menengadah Menengadah depresi dan elevasi ke bawah dan ke atas Nah itulah sifat kerja otot antagonis Yang kedua sifat kerja otot sinergis Merupakan kerja dua otot yang bercepat saling kerjasama atau serasi Contohnya itu pada otot pronator teres dan pronator kuadratus Itulah sifat kerja otot Fungsi otot bagi manusia yaitu Sebagai alat gerak Yang kedua sebagai penyusun organ-organ tubuh Yang ketiga sebagai menstabilkan sendi Yang keempat menghasilkan panas Gangguan dan kelainan rangka dan otot Terbagi menjadi Tiga Yang pertama gangguan dan kelainan pada tulang Yang kedua gangguan dan kelainan pada persediaan Yang ketiga gangguan dan kelainan pada otot Gangguan dan kelainan pada tulang manusia Itu Terdiri dari yang namanya Skoliosis Tulang belakang bagian punggung bengkok ke kiri dan ke kanan Lordosis Tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan Kifosis Tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang Fraktura patah tulang Osteoporosis Tulang menjadi rapuh karena Kekurangan kalsium dan mineral Rakitis Membentukan tulang tidak sempurna Karena kekurangan vitamin D dan kalsium Yang kedua gangguan dan kelainan pada persediaan Arthritis Exudative Yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah Arthritis Sika Yaitu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering Karena kehilangan cairan sinovial Dislokasi Yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula Karena jaringan ligamennya sobek Tertilir Yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai Tetapi sendi tidak bergeser Ankylosis Yaitu persediaan seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan Yang ketiga Gangguan dan kelainan pada otot Atropi Yaitu kondisi otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan Hipertropi Yaitu kondisi otot membesar Kram Yaitu kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat Tetanus Yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani Gejala penyakit ini adalah otot terus menerus berkontraksi Miles Miestenia grafis Yaitu keadaan otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian Nah itulah gangguan dan kelainan rangka dan otot Upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia Jadi ada beberapa upaya agar kesehatan sistem gerak kita itu menjadi terjaga sehingga selalu sehat Terutama mengkonsumsi makanan cukup gizi terutama protein, vitamin D, kalsium dan air Melakukan olahraga secara rutin dan tidak berlebihan Diupayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat Ketika setelah berolahraga Harus cukup istirahat Manusia Normalnya istirahat itu selama 8 jam Sikap tubuh yang baik Artinya Kita harus tegak Jangan sampai membungkuk ataupun miring ke kanan atau ke kiri Jika terpaksa mandi dengan air hangat disarankan diwilas dengan air biasa Nah itulah merupakan beberapa upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia Oke Sistem gerak pada makhluk hidup sudah dibahas Yaitu pada hewan, tumbuhan dan manusia Oke anak-anak telah usai sudah pembahasan materi sistem gerak pada manusia Selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua itu pada pertemuan selanjutnya Dan dimohon untuk membaca sebelum memulai materi Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita ucapkan bersama-sama Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Mudah-mudahan dapat terima dengan baik dan diserap dengan baik Dan bermanfaat untuk kita semua Serta memberi keperkahan untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Tetap jaga kesehatan, tetap semangat Terus berjuang, terus belajar Agar kita menjadi orang yang pintar dan cerdas dunia akhirat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih